Seorang staf Komisi Pemilihan Umum atau KPU Yahugimo dilaporkan tewas saat tengah dalam perjalanan. Korban saat itu baru saja mengatarkan obat untuk istri rekannya dengan mendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, dirinya dicegat oleh orang tak dikenal yang kemudian menyerangnya. Insiden as ini dibenarkan oleh Kapolda Papua Ejen Paul Paulus Waterpau. Periswa itu diketahui terjadi pada Selasa 11 Agustus 2020 di Distrik DKI Kabupaten Yahugimo, Papua. Paulus mengatakan korban bernama Hendrik Jowinski, 25 tahun itu, tengah dalam perjalanan bersama rekannya, Kenan Mohi, 38 tahun, seusai mengantarkan obat untuk istri Kenan. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh sejumlah orang tak dikenal atau OTK yang sempat meminta untuk menunjukkan KTP. Namun saat Hendrik mengeluarkan KTP, seorang OTK menikamnya dari belakang. Tak berapa lama, datang seorang warga lain yang ikut menyerang korban. Korban pun tewas di TKP karena luka yang didetatannya. Sementara rekannya, selamat dari insiden ini. Paulus mengatakan saat ini polisi masih memburu pelaku. Belum diketahui motif penyerahan ini. Jenazah Hendrik diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus 2020. Selamat menikmati. 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 Like, subscribe, dan share ya!